Malam, pemirsa atraksi freestyle sepeda motor menjadi perhatian generasi milenial yang menyaksikan Millenial Road Safety Festival di Mapolres, Cimahi. Kegiatan ini digelar agar generasi milenial peduli terhadap keamanan, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. Atraksi sepeda motor dari komunitas freestyle kota Cimahi membuat kagum peserta yang didominasi kaum milenial. Atraksi tersebut terlatih dan dilakukan di area khusus, bukan di jalan raya. Menurut Kapolres Cimahi AKB Perus di peramanan negara, pihaknya menyasar generasi milenial karena berdasarkan data Satlantas Polres Cimahi selama tahun 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas didominasi usia produktif antara 17 hingga 30 tahun dengan presentase mencapai 60 persen dari total kejadian di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, menurut data dari PBB atau WHO, dalam hal ini WHO, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas menuduki urutan kelima. Kemudian dari data yang kita punya bahwa kecelakaan lalu lintas ini 60 persen yang terlibat adalah khususnya untuk fatalitas korban meninggal dunia, 60 persen yang terlibat adalah dari kelompok masyarakat usia 17 hingga ke 35 tahun. Polisi menggandai sejumlah komunitas untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas dan kampanye keselamatan lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan yang mayoritas korbannya kaum milenial.